Hai ini hati-hati hati-hati aku lihat live-nya Oke kamu sudah lihat live-nya ya tapi ingat jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk nama sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down pbp misalkan berdua bulan di Hongkong tapi majikan serba salah lo mis kamu berapa lama di Hongkong dua bulan di Hongkong baru dua bulan terus kamu sudah baik belum enggak boleh libur atau enggak boleh libur terus apa-apa beli sendiri kalau itu enggak apa-apa yang ini cuman kerjaku itu selalu salah gitu loh misalnya aku udah tanya udah tanya ke cd kan jadi mau masak apa katanya ya kamu mikir sendiri tergilirantang masakin dia nggak mau yang salah motong lah yang katanya enggak enak lah salah motong aja terus langsung dibuang sama dia misalkan nanya mis jadi semuanya itu maksudnya serba salah gitu loh mis ngadepin dia aku udah tanya inisiatif salah terus tanya pun salah gitu loh mis oke kamu sudah ek belum sayang Taiwan mis 9 tahun oke ek Taiwan 9 tahun berarti kan sudah bisa bahasa nih boleh bilang gitu kan sudah bisa bahasin bahasa Mandarin oke sebelum masuk Hongkong apa sih banyak namu tentang Hongkong Hai bayanganku ya pengen bahagia in anak lemis keluarga ngerti maksudku bayanganmu sebelum kamu masuk Hongkong itu apa sih Hai kenapa aku sombong ya nih ya gimana ya Ipeng kayak orang-orang gitu loh orangnya ketat banget gitu loh kalau di Malaysia itu orangnya kebanyakan dari orang Melayu dan orangnya baik-baik banget gitu loh kalau ke Taiwan orangnya Chinese dan orangnya baik-baik banget kalau di Mako baik banget pernah nggak ngebayangin kalau Hongkong itu orangnya cerewet-cerewet atau baik kata kakak aku kan kakak aku juga disini juga ngomong Hongkong itu nggak kayak Taiwan katanya kayak gitu mainnya tuh mental kayak gitu Iya aku bilang gitu cuman kalau masalah kerjaan sampai emang nggak apa-apa mis makanan nggak dikasih juga oke lah ya mis cuman kan kita udah kerja terus nanya salah dibuatin katanya kayak katanya kayak muntahan terus kayaknya kata dia menjijikan ya aku harus gimana gitu loh mis oke kiri dan aku ngomong aku harus gimana dadai ya kamu kamu harus gimana masa kamu tanya saya ya kamu harus gimana tanya kayak gitu mis oke sebenarnya kamu dari awal tahu bahwa Hongkong itu itu mentalnya itu mentalnya dia aja ya miss oke tahu kenapa enggak balik lagi ke Taiwan sembilan tahun Hai pengen tadinya pengen masih pengen cari pengalaman lagi gitu loh miss ke Hongkong itu oke karena di Hongkong itu kalau lihat di media sosialnya itu bahagia terus sih bener nggak itu kan yang dalam bayang kamu bener nggak bukan jadi saya bisa jelasin gitu apa sih yang kamu bayangkan di Hongkong itu bebas main HP di Hongkong itu bebas apapun macikan baik-baik terus habis itu bisa libur setiap minggu itu kan yang ada dalam bayang kamu iya oke saya jelaskan Hongkong tidak seindah profilnya Kenapa saya bilang seperti itu banyak orang terjebak saat datang ke Hongkong dia menyangka bahwa Hongkong adalah tempat bidadari tidak semuanya menjadi bidadari mbak itu sebuah perjuangan baru mereka bisa menjadi bidadari sama mereka dulunya ulat kok mereka itu kenduk-kenduk mereka serba salah tapi setelah itu mereka menjadi kupu-kupu yang bebas berterbangan jadi mereka itu melalui proses sebelum hari ini mereka foto profilnya cantik-cantik dan bagus-bagus karena itulah saya selalu katakan apa sih bayang kamu saat kamu ke Hongkong bayangannya adalah pakai HP bebas libur enak padahal enggak enggak semua macikan nyatanya kamu sekarang enggak dikasih libur bener nggak aku aku kemarin malam Sabtu kemarin kan bila day-day pagi-pagi mau kemasakin apa aku mau libur aku bilang gitu kan saya enggak sih kamu itu kamu nggak boleh saya enggak sih kamu itu kamu tuh nggak boleh libur saya enggak suka ceceh saya tuh libur-libur bergaul di sana kemari katanya kayak gitu lah udah copy ini semuanya aku beli sendiri gitu Miss kalau aku nggak libur belanja dia yang belanja Miss sedangkan aku hidupnya di gunung maksudnya di daerah atas gitu loh Miss ke Seven kemana itu jauh yaitu proses itu proses itu proses sebelum kamu merah menjadi kupu-kupu yang terbang ya kenduk-kenduk dulu prosesnya sangat sulit sekali maksudnya ya Miss maksudnya saya biar ngadepin majikan yang serba salah gitu maksudnya gimana ya Miss Oke kalau menghadapi majikan yang serba salah satu majikan tidak suka seorang ceceh yang pinter Hai apalagi nanya bukan beda Mbak nanya sama pinter sok pinter itu orang Hongkong anti banget Kenapa karena mungkin di profil kamu kamu itu 9 tahun di Taiwan ekspektasi Mereka harapan mereka kamu itu tahu segalanya Hai karena itu saat interview saya selalu wanti-wanti sama semua orang jangan katakan bahwa Oh omat Oh apapun aku bisa lakukan saya dulu di Taiwan bisa melakukan tapi Hongkong kan beda boleh nggak ajarin saya itu orang Hongkong style-nya seperti itu jadi memang mereka itu nggak suka dadai Oh lebih baik kamu ngomong kan Hongkong sama Taiwan style-nya beda jadi boleh nggak ajarin saya karena saya kan masih sini dua bulan kasih saya waktu untuk belajar karena satu-satu majikan itu beda saya dan adik saya saya dan ibu saya itu saya anaknya loh dua style hal yang berbeda jadi pembantu ibu saya ikut saya itu nggak cocok lomba tetapi pembantu saya ikut ibu Suri ngomong nggak suka Hai nanti nggak maksud saya padahal itu satu keluarga loh Iya jadi memang adat istiadat seseorang culture seseorang itu beda dan majikan Hongkong juga tidak suka dibanding-bandingkan karena kamu ngomong Taiwan dia merasa bahwa wah masa kamu kayak gini ya temen kamu ngomong dengan Epre ekspresi bahagia bukan malah kamu menyonyong kan ya jelas tahu diloknik makanan kayak muntahan kata besungut dong bener nggak saya sapa dede capan gitu kan dia nggak melirik nggak apa malah ngomong ini kamu masak apa kayak muntahan menjijikan kayak gitu mis padahal aku malam udah nanya mau masak apa dede katanya masak mis sama makan apa sih sama tomat gitu kan ya mis ya yang sebelumnya juga dimakan dia nggak pernah ngomong gitu loh mis anaknya juga makan banyak gitu dia majikan kayak gitu iya makanya kan saya bilang yang kamu kamu bekerja di Taiwan sembilan tahun itu belum tentu bisa masuk di sini jangankan sampein ya mbak ya beda negara saya sendiri bekerja di kantor 15 tahun sama satu kantor ejen saat saya bekerja di kantor ejen satunya iku kebanggaan saya 15 tahun itu pupus punah wes nggak udah nanti nih masuk di orang Hongkong kayak gitu non lagi sayang 15 tahun loh saya itu padahal sudah ke KJRI ke imigrasi ke manapun nangani saat saya masuk baru itu mbak saya kan dulu bilang nanti saya bekerja 15 tahun tahu nggak di mereka bilang apa stafnya kamu sudah X ke-15 tahun kan kerja di ejen harusnya tahu dong semuanya Halo satu-satu ejen kan beda peraturan satu-satu majikan kan beda peraturan akhirnya saya lepaskan yang saya katakan saya dulu ke-15 tahun saya ngomong sama partner saya saya 15 tahun di ejen lain tapi kan style-nya beda jadi saya minta maaf boleh nggak ajarin saya lebih baik lagi maka dari itu saya mampu bertahan saya tapi kalau saya egois saya mempertahankan gaya saya waduh ya nggak jelas saya ngerti nggak berarti iya mis berarti saya harus gimana ya mis maksudnya biar sama-sama enak gitu loh mis ngadepin terus kalau itu loh mis kalau mereka ini mah apa aja ya kalau mereka datang bulan tumis semuanya itu darah semua mis di celemek di apa di celana dalam di kelombrokin di Westhaven kayak gitu loh mis ya kan mereka memang enak nggak punya nggak punya adat istiadat sebagian dari mereka memang kayak gitu jadi dia ngambil pembantu juga sama kayak gitu mis ya ya itu Hongkong kayak gitu Mbak Hai kelasnya Hongkong kayak gitu Jadi kalau kamu melakukannya dengan rasa tidak enak cici atau seperti apa maka mereka akan melihat auram seperti yang saya katakan dulu ini keponakan saya itu dulu pertama kali kerja nyuci sayur aja salah cuci baju aja diikutin di kamar mandi lo mbak itu tapi sampai sekarang 10 tahun aman-aman aja ya emang orang Hongkong di awal ya Iya itu kalau minta libur gimana ya mis kalau nggak libur saya stres nih waduh kamu baru dua bulan minta libur ya kamu akan libur selamanya enggak maksudnya masih aku kan maksudnya kalau ada seminggu sekali lomi apa dua minggu sekali oke lamanya kan beli kopi juga beli apa juga gitu loh mis rupaku kayak gitu ngerti tapi kan masih baru Tondo ya kemarin tuh ada anak dua bulan minta libur langsung libur selamanya dipecat sama majikan berarti Anu kalau yang sakitnya itu gitu loh mis udah dimasakin terus dibuang gitu loh mis ya aloh ya itu dong itulah Hongkong il-velkan tuh Hongkong Hongkong memang beton sayang bener-bener beton kadang rasanya ya mis aku pengen pulang ke Indonesia gitu loh mis langsung pesen tiket langsung jalan pulang jangan sayang jangan kabur kalau kalau kamu kalau kamu kayak gitu suatu saat yang kena dampaknya pembantu yang baru loh kasian jangan oleh kamunya kadang-kadang pikiranku stres gitu lumis maksudnya gimana solusinya ngadepin deda yang kayak gini udah disapa udah dibaik-baikin udah senyum kedai capan ada melengos yang ada gitu lu misi apa yang kamu harapkan sedemu baik sama kamu apa yang kamu harapkan enggak ya minimal maksudnya ya dia umpamanya saya saya kan salah nih motong kentang gitu kan ya ya dia ngomong umpamanya kamu lain kali saya kan juga pasti mikir loh miso ya berarti besok kayak gitu gitu loh ini mah langsung dibuang mis langsung marah-marah nanti anu kalau kamu kayak gitu saya enggak akan apa sih bahkan mempertahankan kamu katanya nggak apa-apa kalau dia nggak mempertahankan kamu kan nggak apa-apa yang penting kamu jangan kabur karena kalau kamu kabur dampaknya pada pembantu yang baru kasih kemarin habis notice cece mis kan aku komunikasi juga sama cece yang habis di sini kan dia di notice dia juga ek taiwan 16 tahun di sini cuma tujuh bulan mis sama majikan di notice kan majikan yang nggak mau nggak apa-apa loh tapi yang penting bukan kamu yang kabur enggak sih cuma ada kadang berpikir kayak gitu mis saking gimana ya saking kok kayak gini salah kayak gitu salah kayak gitu loh kadang pengen pulang ke Indo gitu karena saya selalu pesen sama teman-teman yang masih belum belum datang ke Hongkong ataupun punya cita-cita ke Hongkong itu hatinya harus bener-bener tebal kalau nggak tebal ya kayak kayak kamu ini pinginnya cok lari aja mis kalau nggak sanggup lari aja terus bagi mis aku mau cerita kan pas aku menjaga anak maksudnya ada aku sama dede kan janda terus kan anaknya dua perawan ya mis 13 tahun sama 14 tahun kan nah anaknya itu kan belum pada tidur jam 11 lah dadanya itu kan jam 12 baru pulang paginya itu marah-marah sama aku mis katanya kenapa anak-anak belum tidur aku tuh udah berusaha ngomong ke anak-anak jam 10-48 itu aku udah ngomong eh kamu tidur ntar mama kamu pulang dimarahin mereka iya terus sampai emaknya pulang itu belum tidur kan ya mis terus pagi-paginya aku dimarahin gede-gedean sampai emaknya ada anaknya juga disitu kenapa anak-anak tadi malam nggak tidur kan saya udah bilang jam 11 itu udah pada tidur katnya gitu kan kalau kamu kayak gitu nanti saya potong gaji kamu kayak gitu mis ya dia kan ngancam di depan anak-anaknya kalau dia pingin marah kamu kan nggak perlu di depan anaknya sebenernya dia biar warning buat anak-anaknya ya makanya jangan baper intinya itu itu mereka marah-marah kan ada anak-anaknya juga kan berarti disengaja biar anak-anaknya tahu mungkin nggak lepura gitu mis iya ya kan sebenernya dia marahin anak-anaknya juga intinya di Hongkong itu satu jangan baper bener jangan baper dan kamu baru dua bulan ya memang dua bulan itu masa-masa penyesuaian masa-masa ya Allah masa-masa sakit masa-masa sakit jangan kan itu mbak itu tadi ada yang komen 7 tahun pun masih salah di mata majikan gitu ya mis betul itulah Hongkong tidak mudah untuk melulu hati memelulu ngetankan hatinya orang Hongkong tapi kalau sudah baik mbak kamu pulang Indonesia nikah pun didatengin kamu dianterin suamimu sakit pun dikirimin uang untuk ngambil pembantu ayamu sakit pun dikasih uang itu kalau sudah orang Hongkong lulu hatinya kalau baik ya mis iya bukan kalau kamu tidak bisa merubah dia baik kamu harus baik maka dia akan berubah menjadi baik tapi aku kayak gini mis aku tipenya kalau iya aku loh udah sama kamu udah tak ajeni gitu ya mis tapi udah tak cawasan dada tapi dia malah melengos aku malah artiku sendiri yang bukan aku tapi artiku ah jadinya cua gitu loh mis jadi artiku ikut merengut apa sih muka aku tuh jadi kayak males gitu loh mis lu itu majikan bro iya kalau kamu memperlakukan majikan kayak gitu gak akan ada majikan yang mau iya memang kita jadi pembantu iya kita gak legowo terus kue nesuan baperan ya mulai ngerit koperan ya bener gak? iya iya mis iya kalau kamu menyapa majikan terus majikan melengos terus kue nesu lah gue kisah apa? iya 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 kadang kan artiku kayak ngerasa gimana iya itulah manusia lamik iya sayang tapi kan kue kisah apa? bener gak? gue pingin diajaini majikan, gue ngajaini majikan, majikan yang gak ngajikin awamu apa yang kamu harapkan? ya tetep sabar iya kenapa saya ngomong kayak gitu? orang selalu berkata bahwa mis ini enak lain ngomong mbak saya pernah merasakan saya ada di posisi kamu aku itu tau mbak jendingnya aku nyambut kayak kesel-kesel tokoh imigrasi mulai di kantor nyopo bosku langsung di pelengosi sementara saya pulang itu bahwa masalah imigrasi marah lah jangan pulang ya mis iya memang seperti itu hongkong itu kayak sambel mbak perdus di awal kuatnya di lakoni gak kuat nagihi gak kuat tinggal mulingin leung girit koper gak kuat girit koper iya mis iya mis hati-hati jangan kabur itu aja pesan saya iya mis sabar sabarnya dipol nih harus mentek tembok nyabar nih wong hongkong iya iya mis makasih ya mis yuk sama-sama walaikumsalam itulah orang hongkong jadi teman-teman jangan menyepelekan hongkong itu seperti itu jadi apa sih bayangan kalian saat sebelum masuk hongkong kan saya selalu nanyakan itu karena hongkong itu terlalu manis terlalu indah banyak bidadarinya di hari minggu semuanya libur enggak mbak 25% sebagian dari teman-temanmu itu enggak libur jadi 75% libur 25% itu enggak libur lah sanggup enggak ikut majikan 18 tahun aja enggak peduli biasa bos punya masalah dimanapun pembantunya ikut dampaknya tapi tetap tersenyum betul pokoknya manut dikerjain apa yang disuruh penting tidak mukul jadi memang seperti itu jadi buat teman-teman ating ngoceh nenges yang teleponnya ini enggak tahu siapa lagi yang telepon ini jadi seo banyak sekali yang telepon saya tidak tahu tidak ingin pulang halo 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 halo